ternyata eh ternyata guys selama ini Indonesia masih impor listrik dari Malaysia guys ternyata dan ternyata astagfirullahaladzim netizen netizen bener kadang-kadang ente haduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kecamuji gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malaputaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali bahwasannya ya guys ya listrik listrikan yang ada di Indonesia dan juga listrikan yang ada di Malaysia ada yang mengatakan Indonesia paling murah katanya tapi coba kita lihat ya guys ya bagaimana dengan listrikan yang ada di Malaysia nah saya sangat penasaran sekali nih guys ya apa yang sebenarnya terjadi ya kan nah apakah betul gitu dan apakah Indonesia lebih murah daripada Malaysia Jom kita simak videonya bersama guys let's go Oke centek update Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan warganya? Ya Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia untuk menyebeli listrik warga Kalimantan Barat terutama di wilayah perbatasan Setidaknya Indonesia mengimpor 100 hingga 120 megawatt dari Malaysia Pemerintah dalam hal ini Kementerian ASDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawang Electricity Supply Corporation atau SESCO Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun Kerjasama PLN dan SESCO tidak hanya terkait impor tetapi juga potensi ekspor Ada pun aliran listrik dari Malaysia menggunakan interkoneksi Kalbar-Sarawak Dan berdasarkan penelusuran inisiasi impor listrik dimulai 2012 Saat itu pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya Pada tahap awal PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 megawatt Saat itu pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya Pada tahap awal PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 megawatt dari Malaysia Dan selanjutnya dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 megawatt Dalam kurun 2012 hingga 2022 jumlah impor dari Sarawak pun dinamis Apabila pada 2012 impor listrik Indonesia sebesar 2,99 gigawatt hour Maka pada 2022 mencapai 797,38 gigawatt hour Besaran impor listrik Indonesia dari Malaysia Tercatat sempat menyentuh 1.553 gigawatt hour pada 2020 Sebenarnya saat ini kondisi kelistrikan di Kalbar sudah membaik Dari sisi daya pembangkit PLN statusnya di Kalbar sudah normal Dan bahkan surplus 205 megawatt Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pasokan listrik Kalimantan Barat masih akan tergantung dari Malaysia? Apakah gitu ya guys ya Apakah akan bergantung kepada Malaysia gitu kan Nah boleh jadi tapi itu kan sebagai hubungan tanda hubungan baik gitu Antara Indonesia dan juga Malaysia ya guys ya Alright guys sudah selesai videonya dan ternyata Indonesia masih ya guys ya Menggunakan ataupun mengimpor ya guys ya listrik dari Malaysia Tepatnya di Kalimantan gitu ya guys ya Ya Kalimantan Barat gitu kan berdekatan banget dengan Malaysia seperti itu Dan ya itu hubungan erat juga maksudnya untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia Kalau menurut saya seperti itu ya guys ya Karena ya namanya juga istilahnya bertangga kita itu kan Tetangga itu memang harus seperti itu ya kan Dan ya tapi masa sih segede ini Indonesia masih impor dari Malaysia gitu ya guys ya Kalau pemikiran masyarakat awam seperti saya ya guys ya Nah disini kita akan baca komentar Bayangkan kalau Malaysia yang import listrik dari Indonesia Pasti sudah kecoh keluar berita di Indonesia setiap hari sampai kiamat Gak gitu juga lah Masih banyak yang belum dipecahkan publik Tapi warga Indonesia gak sadar diri Sering angkuh dan sombong Hina dan fitnah orang Malaysia Oh janganlah ya kan Nah disini ada juga guys Malaysia telah mengekspor bekalan elektrik dan air ke 4 buah negara ASEAN Yaitu Singapura, Brunei, Thailand, dan Indonesia Woyoko Masya Allah Jadi Singapura, Brunei, dan juga Thailand itu Mengekspor Malaysia mengekspor ke negara-negara ini ya guys ya Warganya cakap tinggi melambung Negara super power Kaya, luas, membelah dunia Kakak-kakak tapi omong-omong kosong Maksudnya gimana nih guys komentarnya ini Gak sadar ya kalau sudah dibawa kaki Tengoklah anak milenial kalian Lebih pasti berbahasa Indonesia daripada Melayu Hah, inilah Kelakuan netizen-netizen yang ada di Youtube itu masih gitu ya guys ya Gak paham saya ya guys ya Kenapa gak komen yang baik-baik saja Sebagian negara serantau ASEAN Eloklah dukung-mendukung Betul Nah ini nih komen yang paling bagus ya Yang harus kita dengarkan nih guys ya Sebagai negara serantau ASEAN Eloklah dukung-mendukung satu sama lain Agar rantau ini aman, makmur, dan maju bersama ya guys ya Jangan ada yang iri jika sesuatu negara itu lebih dari yang lain Betul, betul Itu yang pandangannya masuk ke depan gitu ya guys ya Bukan ke belakang, bukan mundur gitu Ya itu adalah kita harus tahu nih guys ya Bagaimana supaya kita itu berkembang bersama gitu ya guys ya Jangan saling menjatuhkan Nah gitu Ini ada komen bagus lagi nih guys Kita saling batu sama kita Malaysia, Indonesia saling berjabat tangan seperti itu Kita harus maju Ya sama-sama lah guys ya Nah jangan sampai istilahnya kita itu kayak ya Berperang di sosial media Tapi ya Gak gitu juga ada manfaatnya gitu Kenapa gak komen-komen yang baik aja Seperti abang ini ya guys ya Tidak apa-apa Seiman dan serumpun Al-Muslimu akul muslim Semoga berokak Gak apa-apa guys Orang Malaysia aja gak apa-apa Gitu ya guys ya Jadi jangan sampai kita tuh Apalah itulah Kita akui saja gitu Karena disini juga faktanya adalah Indonesia masih impor listrik dari Malaysia Seperti itu ya guys ya Dan tidak semua kok Hanya Kalimantan Barat saja Gitu ya guys ya Kalau semua nah baru Gisru gak apa-apa ya guys Tapi itu ikatan ya Ikatan bilateral Jadi itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh Negara Indonesia Dan juga Malaysia Untuk emperat ikatan lah guys Supaya kita tuh tidak Tidak apa namanya ya Keluar fitnah-fitnah Bahwasannya Malaysia Indonesia perang Dan lain sebagainya Gak gitu gitu ya guys ya Oke kita lanjut ke video selanjutnya Ada juga disini Video yang Perlu kita ketahui juga ya guys ya Kata para petinggi PLN Tarif listrik di negara kita Jauh lebih murah dibanding tarif listrik di negara ASEAN lain Emang bener Kira-kira gimana faktanya Jika dibandingkan dengan tetangga terdekat dulu nih Tenaga Nasional Berhat atau TNB Malaysia Kalau dari segi luas wilayah Tentu negeri kita masih jawara Luas Malaysia cuma 329.847 km persegi Sedangkan kita 3 kali lipatnya Lebih 1.904.569 km persegi Tapi jangan terlalu bangga dulu Katanya cukup banyak netizen yang bilang nih Sistem kelistrikan tetangga lebih oke loh dari Indonesia Nah fakta atau mitos? Mari kita cek Tonton sampai habis Oke Tanya BUMN Aduh burah tarif listrik tenaga Tetangga siapa lebih mahal? PLN atau TNB? Tetangga yang satu ini emang gak bisa diremehin gitu aja sobat Banyak sekali pebelajaran yang bisa kita ambil dari DOI Nah salah satunya dari segi kelistrikan Tenaga Nasional Berhat atau TNB Adalah perusahaan pasokan listrik terbesar di Malaysia Sejarah awal listrik pertama kali diperkenalkan di Malaysia Pada akhir abad ke-20 sekitar 1901 Namun TNB ini baru didirikan pada tahun 1990 Melalui privatisasi Dewan Listrik Nasional Kini aset bisnisnya diperkirakan mencapai 60 miliar ringgit Malaysia Atau sekitar 200 triliun Wow banyak juga ya Jika dilihat dari banyaknya jumlah pelanggan TNB melayani sekitar 9,2 juta pelanggan di semenanjung Malaysia Jumlah ini masih kalah jauh dibanding dengan jumlah pelanggan PLN kita Emang berapa? PLN sendiri kan punya dua jenis pelanggan Yaitu pelanggan dengan tarif bersubsidi berjumlah 37,97 juta Atau 46,7% dari total pelanggan yang ada Kemudian ada golongan pelanggan non-subsidi dengan jumlah pelanggan 43,26 juta atau sebesar 53,25% Nah, kalau ngomongin sistem kelistrikan Tarif listrik domestik Malaysia dihitung dari 5 kategori Sesuai dengan jumlah pemakaian dan bersifat progresif Artinya, semakin besar konsumsi listrik rumah tangga Maka, semakin besar pula tarif listrik yang dibebankan TNB Malaysia menerapkan tarif yang sama untuk semua pelanggannya Penetapan tarif listrik progresif ini Membuat harga listrik yang dibayar pelanggan rumah tangga di Malaysia Akan semakin murah jika mereka bisa menghemat pemakaian listriknya Contohnya bisa dilihat dari skema tarif berikut nih Pemakaian 1 sampai 200 kWh per bulan Akan dikenakan tarif 2.180 cent per kWh Atau 721 rupiah per kWh Untuk pemakaian 100 kWh selanjutnya Tarif naik menjadi 33.40 cent per kWh Atau sekitar 1.039 per kWh Min Min, tapi kan pendapatan per kapita tetangga lebih gede daripada kita Nah, benar Untuk itu, tarif Malaysia sebenarnya tentu jauh lebih murah bagi warganya Karena, kalau dibandingkan dari segi pendapatan kotor per kapita Malaysia jauh lebih tinggi dibanding Indonesia Dilansir dari worldatlas.com Malaysia senilai 11.414 dolar Amerika Serikat Atau senilai 163,66 juta Sedangkan Indonesia cuma 4.135 dolar Amerika Serikat Atau 59,29 juta Seperti yang kita tahu, sistem kristikan PLN sendiri membedakan tarif berdasarkan golongan Koreksi nih, kalau minggu meliru ya Ada pun tarif kristik per kWh yang berlaku saat ini Berbeda-beda pada masing-masing golongan pelanggan PLN non-subsidi Cek skema tarif berikut ya Betul Nah, disini ya guys ya 1.300 ya Terus 1.400, 1.400 Dan kalau yang 3.500 sampai 5.500 itu 1.400 sama Nah, disitu Nah, kita bisa lihat juga disini tabelnya Jadi, kalau di Malaysia itu tadi kan 1.000 rupiah tuh ya kan Nah, disini juga ada tapi 1.300 Lebih kurang sedikit ya Sama, hampir sama Tapi, ya Iya, sama aja guys Di angka 1.000 Cuma lebihnya itu 300, 400 gitu ya Jadi, gimana Sobat Info? Lebih oke mana nih menurutmu? Sistem kristikan PLN atau tetangga? Aduh Eh, tapi Sobat Info Anyway, kabar-kabarnya tarif kristik PLN mau naik nih Apa? Tarif dasar listrik atau TDL terancam mengalami kenaikan pada Juli 2021 Oh, udah dari kemarin Iya sih guys Kayaknya sekarang Saya gak tau juga update terbaru itu Soalnya saya ngisi yaudah tiap hari, tiap bulan aja ngisi gitu ya guys ya Kan harga setrum itu terjadi imbas dari rencana dibentuknya entitas khusus batubara Atau Badan Layanan Umum atau BLU Pemungut Iuran Batubara Beberapa waktu lalu, kenaikan tarif listrik ini dilontarkan pula oleh Menteri ISDM Rencana penerapan tarif listrik baru untuk golongan pelanggan non-subsidi Dilakukan sebagai bentuk penghematan APBN sebesar 7 triliun hingga 16 triliun Nah, gimana Sobat Info? Setuju gak nih? Nah Sobat, sejauh ini itulah ulasan mengenai pertanyaan Benarkah tarif listrik PLN termurah di ASEAN? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan tetangga? Terima kasih telah menyimak video kali ini Jangan lupa klik berlangganan untuk besupa channel ini Agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu... Hai guys, sudah selesai video yang kedua yang kita tonton ini bahwasannya Lebih murah mana nih antara Malaysia dan juga Indonesia gitu ya guys ya Coba baca komen disini guys ya Menurut ya, menurut Sobat Info mengenai sistem kelistrikan di negara kita nih Ya kan, gimana ya kan? Coba tulis di kolom komentar Ya, listrik kita penuh intrik Malaysia murah listriknya Fakta Oh, ternyata listrik Malaysia lebih murah guys Kata netizen daripada Indonesia Kasian PLN-nya Sudah jadi sapi perah Tidak pakai Kok disuruh bayar Iya juga sih Kualiti bekalan listrik Malaysia lebih baik berbanding Indonesia Indonesia impor listrik dari Malaysia Fakta Ada hati mau banding-bandingkan Nah, kan PLN itu nomor satu di dunia Ya, dunia mimpi Tolong dibenahi lagi PLN akan lebih baik lagi Karena sekarang rakyat gak pernah telat bayar listrik Ya, ketika Ultraman mulai berbunyi Iya juga sih Kita udah bunyi langsung bayar gitu ya guys Kalau gak bayar mati Uang buat beli beras pun mengalah Betul lah guys Negara G20 Kami bukan G20 Buatlah bandingan dengan negara G20 Baru betulnya, macam mana tuh Pulau Kalimantan beli bakalan elektrik di Sarawak Di Malaysia Kabel listrik ditanam rapi Di Indonesia bergelantungan Seperti mie goreng Kabel besar 600mm pun digantung Ya juga sih guys ya Kalau kita lihat di Malaysia Lebih rapi Lebih enak dipandang gitu guys ya Mungkin pemerintah nih harus Harus-harus-harus ya lebih baik lagi ke depannya ya guys ya Oke, nah itu dulu guys ya Video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Menambah wawasan dan pengetahuan Bawasannya yang lebih murah di Malaysia Oke Ya udahlah Komen aja di bawah ya guys ya Gimana menurut kalian Saya pengen tau nih Komen, komen, komen aja Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Benuk Dudryo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax